PEMBICARA 1 Dalam perjalanan di Padanggurun, setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan selama 40 hari dan 40 malam. Bangsa Israel yang tidak sabar menunggu Musa berkata kepada Harun, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu Harun memerintahkan mereka untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas dan dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan serta makan dan minum sambil bersukaria. Tuhan yang maha tahu menjadi murka atas bangsa Israel. Namun Musa mencoba melunakan hati Tuhan. Kemudian Musa turun dari Gunung Sinai sambil membawa loh-loh hukum Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Kemudian Musa membakar lembu emas itu dengan api, dan digilingnya sampai halus. Bangsa Israel telah melakukan dosa yang begitu besar, begitu pula dengan kita. Lalu, siapakah yang sanggup menghapus semua dosa kita yang begitu besar? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kalau pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna, kita boleh menikmati alat citaan Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan kasih buat kita. Hari ini, kakak-kakak yang ada di sini, masih mau mengajak teman-teman yang ada di rumah, walaupun masih ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita beribadah bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita tahu dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menyertai kita. Satu pujian buat Tuhan Yesus, kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Shout to the Lord. Alleluia Yesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My Thang, my Thang, my comfort, my shelter. My Thang, my comfort, my shelter. Alleluia Yesus, my shelter. Tower of refus and strength, Let every breath, All that I am, Never cease to worship you Shout to the Lord all the earth let us sing Power and majesty praise to the King Mountains bow down and the seas We roar and the shout of your name I sing for joy at the work of your hands Forever I love you, forever I stay Nothing compares to the promise I have in you My Jesus I belong My comfort, my shelter Power of refuse and strength Let every breath All that I am Never cease to worship you Janji dan bersoraklah bagi nama Tuhan Semua yang bernafas katakan Shout to the Lord all the earth let us sing Power and majesty praise to the King Mountains bow down and the sea Ketika mendengar nama-Mu At the shine of your name Nyanyi dan bersoraklah bagi nama Tuhan Katakan I sing for joy at the work of your hands Forever I love you, forever I stay Nothing compares to the promise I have in you Katakan nyanyi dan bersoraklah bagi nama Tuhan Shout to the Lord all the earth let us sing Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan Tunung-tunung menyembah engkau Bapak Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan Marah-Mu Tuhan iresur dan Hein Dan Tuhan Kami mau bersorak kiat nama Tuhan Cened Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Bapak, kami tahu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan. Bahkan sampai pagi ini Tuhan, Bapak menjaga kami, Bapak memelihara kami dari malam sampai pagi ini. Dan hari ini kami bersuka cita, karena Tuhan kasih kesempatan kepada kami untuk kami boleh memuji bersorak bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami mau senantiasa bersuka cita bersamamu Bapak. Di dalam namamu kami berdoa dan muja syukur, haleluya. Amin. Teman-teman kita masih mau memuji Tuhan, kakak-kakak teman-teman yang ada di rumah siap memuji Tuhan. Mana suaranya? Yeay, tapuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu pujian buat Tuhan Yesus, kita mau katakan God is here. Tuhan Yesus ada di sini bersama dengan kita, ya semuanya kita bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Buka hatimu, buka matamu, lihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau pakai suara kita yang terbaik buat Tuhan Yesus, haleluya. Yes, amin. Tuhan Yesus, haleluya. Kami mau mendengar suaramu Tuhan, amin. Kita mau mendengar suaramu, haleluya. Yesus, kita mau mendengar suaramu. Musik memuji Tuhan, siapkan hatimu, siapkan suaramu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jangan malu-malu, panggil nama Tuhan. Buka mata kami Tuhan, supaya kami bisa melihat kebesaran-Mu Tuhan. Dan buka hati kami Tuhan, karena kami mau tahu tentang Engkau Tuhan, amin. Haleluya Yesus. Open our ears, Lord. We need to hear you. Katakan, Jesus feel real, Jesus feel real, Jesus feel real, God is here, God is here, God is here, He is able, we draw near, to see Jesus' place. Katakan, God is here, God is here, God is here, Yes, amin. If He is faithful, we draw near, to see Jesus' place, Jesus feel real. Kali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal kita mau katakan. Katakan di hadapan Tuhan, Engkau ada di sini bersama dengan kami Tuhan. Yesus, haleluya. Kami boleh merasakan Engkau ada bersuka cita bersama kami. Though we're coming to see Jesus' place, God is here, God is here, God is here, He is faithful with our need to see Jesus' place, your prayer. Selamat menikmati 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 Buat sehingga kami sudah bisa semakin berkegiatan dengan baik ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus sebentar kami mau belajar tentang kebenaran timamu Bimbing kami dengan roh kudus mulia Tuhan Sebab kami rindu mengetahui apa yang menjadi kehadapan Bapak buat kami Segala kuasa yang berpandari Tuhan Kami mau tolak di dalam satu nama dengan kami Yesus Kristus Sebab kami hanya persilakan roh kudus untuk menguasai kami dan memimpin kami Sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa syukur Haleluya, alamin Ayo disini kira-kira siapa yang senang sendirian Siapa yang suka ditinggalkan semua orang Tentunya kita semua ya suka ya kalau sendiri ya sometime kita memenuhkan Minta untuk menikmati waktu kita ya Tetapi kita membutuhkan orang lain Kita membutuhkan orang lain dan tentunya kita juga membutuhkan Tuhan Nah rata-rata adik-adik coba ingat-ingat deh Dalam buku ini kira-kira apa sih yang adik-adik bersyukur banget terhadap perbuatan Tuhan Kalau kakak bersyukur banget karena apa Kita untuk dewasa sudah bisa berkerja Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah raya Walaupun memang harus ini ya harus reservasi dulu Tapi putih Tuhan banget kakak tenang Dan kakak tahu itu semua karena perbuatan Tuhan yang baik Kalau adik-adik kira-kira apa yang membuat adik-adik happy banget Dan bersyukur banget dalam buku-buku ini Nah oke kita mau masuk dalam cerita miku ini Kita mau masuk dalam firman Tuhan Tapi sebelumnya nih kira-kira kalau adik-adik nih Kalau adik-adik siapa yang takut tampil di depan umur Siapa kalau di depan kelas, kalau dulu waktu sekolah offline Itu disuruh maju ke kelas untuk presentasi mungkin Untuk menjawab soal mungkin Ada yang takut Atau ada yang takut dengan sesuatu Atau takut dengan uangannya gelap Ayo siapa di sini Nah masing-masing kita itu mempunyai ketakutan-ketakutan Tetapi ketakutan terbesar manusia itu sebenarnya apa sih? Sendirian Kesepian Kesepian itu adalah ketakutan manusia yang terbesar Itulah kenapa kita membetulkan Tuhan Sebab Tuhan kita tahu kita itu tidak bisa sendiri Tuhan anugerahkan keluarga buat kita Tuhan anugerahkan banyak hal untuk kita Yuk kita baca dulu firman Tuhan Kita baca ya Yohanas 14 ayat 1-7 Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah istilah kepadaku Di rumah bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku akan mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat di mana aku berada Kamu pun berada Ayat 4 Dan sedang kemana aku pergi Kamu tahu jangan ke situ Kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana kau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada bapak Kalau tidak melalui aku Setiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal bapakku Sebab sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah mengenal dia Nah disini Ini diceritakan ya pada Yohana 11 Ayat 1 sampai 7 ini Tuhan Yesus sedang ngobrol Sama murid-muridnya Ya waktu itu sih Sebelum Tuhan Yesus disalibkan Jadi Tuhan Yesus sebelum pergi ke surga Sebelum disalibkan Sebelum mati bangkit ke surga Dia sudah memberikan Apa ya Persiapan-persiapan Mempersiapkan muridnya Pada saat Tuhan Yesus Harus kembali ke surga Nah kalau kita lihat disini Tentunya pada saat Tuhan Yesus Bicara tentang rumah bapak Di ayat 1 Kelihatan sekali Janganlah gerisa hatimu Pasti suasana hati murid-muridnya itu Was-was Takut Wah nanti kalau ditinggal Tuhan Yesus Bagaimana Takut Karena selama ini Mereka selalu bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik mereka Tuhan Yesus adalah Tuhan mereka Dan tiba-tiba Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka Tentunya ini bukan hal yang mudah Untuk murid-muridnya Sama seperti kita ya Pada saat COVID-19 terjadi Kita yang biasanya sekolah offline Sekolah minggu Ketemu teman-teman Bercanda Bisa saling cipik-cipiki Bisa saling pos bareng Bisa bebas Lari-larian Habis sekolah minggu Biasanya anak-anak musa Seperti itu ya dulu Tapi sekarang Tidak bisa Itu tentunya Membuat kita kangen ya Masa-masa Dimana Dulu rasanya Bercanda dengan teman-teman Itu Enak sekali Tetapi sekarang Kita tidak bisa Lakukan lagi Karena kita harus Menjaga jarak Tetapi jangan takut Tuhan Yesus ada Senang biasa Buat kita Kalau adik-adik Merasa kesepian Kalau adik-adik Merasa sendiri Jangan sendir Masih ada Keluarga Masih ada Teman-teman kita Yang Mereka Juga Siap Menolong kita Ya walaupun mungkin Intensitas untuk ketemunya Tidak seperti dulu Tidak sebebas dulu Tapi kan kita bisa ya Menggunakan Online Telepon Banyak cara Sekarang Untuk bisa bertemu Tetapi yang terutama adalah Tidak Tadi adik Tuhan Yesus itu Menganugerahkan kepada kita Ruh Kudusnya Untuk menjadi sahabat kita Untuk menjadi teman Dimanapun kita berada Kapanpun kita ada Jadi Kalau adik-adik Merasa kesepian Sendiri Ingat Ada Ruh Kudus Ada Yesus Yang senantiasa Setia kepada kita Nih Kakak ada Satu ilustrasi Kakak mau Punya Botol air Dan juga Botol Minyak Ini kenapa ya Kakak Ada Seperti ini Kita lihat dulu ya Kakak mau masukkan Minyak ini Kedalam air Bentar ya Ini kakak sudah Masukkan Jumlah Minyaknya Adik-adik Kelihatan gak Nih Oke Kita mau Shake dulu ya Ini kalau adik-adik Lihat apa yang terjadi Ini minyak Ini Air Jadi antara minyak Dan air apa Terpisah Oke Kita shake ya Kita lihat Kita lihat apa yang terjadi Nanti Ya Satu Dua Tujuh Empat Lima Enak Tujuh Lapan Jengah Sepuluh Adik-adik Masih bisa Lihat gak Ini airnya Jadi keruh Tapi Minyaknya Tetap Terpisah Kelihatan gak Adik-adik Terpisah Jadi memang Secara natural Secara natural Minyak dan air Itu Tidak bisa Bersatu Memang dia itu Sifatnya Separate Antara Minyak dan air Itu Secara natural Mereka Terpisah Tetapi Kita Sebagai Makrososial Makrosiptaan Tuhan Yang diberikan Akal budi Oleh Tuhan Natural Kita adalah Apa Kita bersosial Dan kita Tidak bisa Dilepaskan Dari orang lain Begitu Pun kita Tidak bisa Lepas Dari Tuhan Kita Nah Tuhan Yesus Itu sangat Penduli Terhadap Kita Tuhan Yesus Selalu Ada Pada saat Kita punya Masalah Dia memberikan Jalan-jalan Keluar Melalui Firmannya Kita mendapat Penghiburan Kemudian Tuhan Yesus Sudah mempersiapkan Kita diberikan Roh kudus Bahkan Tuhan Yesus Sudah Mempersiapkan Nantinya Pada saat Kita Harus Kembali Ke Tuhan Tuhan Yesus Sudah mempersiapkan Rumpah yang Indah Buat kita Di Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Tetapi Sebenarnya Juga Kita harus Hidup Di dalam Tuhan Kita Tidak Bisa Terpisah Seperti Ini Dengan Tuhan Kalau Minyak Dan Air Memang Dia Sifatnya Tidak Bisa Menyatu Dan Terpisah Tetapi Kalau Kita Semakin Kita Terpisah Dari Tuhan Semakin Kita Memisahkan Diri Dari Teman-teman Kita Kita Akan Semakin Merasa Sendiri Dan Hati-hati Pada Saat Kita Merasa Sendiri Pada Saat Kita Merasa Kesepian Pikiran-pikiran Jahat Itu Akan Selalu Masuk Di Dalam Kita Kalau Kita Lihat Di Beberapa Berita Maupun Mungkin Di Youtube Banyak Anak-anak Kecil Anak-anak Remaja Bahkan Orang Dewasa Pada Saat Mereka Merasa Kesepian Pas Saat Mereka Merasa Sendiri Dan Merasa Terpola Seolah-olah Tidak Ada Yang Penduli Dengan Mereka Mereka Melakukan Hal-hal Yang Konyol Yang Membahayakan Kehidupan Mereka Yang Tentunya Melakukan Hal-hal Yang Tidak Berkenan Kepada Tuhan Tetapi Kita Adik-adik Sebagai Anak-anak Tuhan Mau Apapun Masalah Kita Mau Kita Merasa Seolah-olah Teman Menjauh Kita Situasi Memisahkan Kita Dengan Keluarga Besar Kita Dengan Teman-teman Kita Ingat Adik-adik Ini Hanya Sesaat Tuhan Pasti Pulihkan Keadaan Kita Tuhan Pasti Akan Pulihkan Bumi Dan Tuhan Akan Bisa Kembali Mempersatukan Kita Bersama Teman-teman Saudara Saudara Seperti Normal Waktu Sebelum Covid Terjadi Jadi Kita Harus Banyak Doa Dan Tentunya Apapun Kondisi Kita Dimanapun Kita Berada Walaupun Kita Merasa Kesepian Sendiri Ingat Tuhan Yesus Tetap Hadir Buat Kita Hingga Kita Mau Enggak Ikutin Tuhan Kita Mau Enggak Membuka Hati Kita Buat Tuhan Jangan Pernah Merasa Kesepian Karena Yesus Adalah Sahabat Terbaik Kita Nah Kalau Kita Sudah Menerima Yesus Sebagai Sahabat Terbaik Sebagai Tuhan Yang Hidup Kita Harus Membagikannya Kepada Orang Lain Kita Juga Harus Menjadi Sahabat Dan Teman Yang Baik Buat Teman Kita Kalau Ada yang Melihat Teman Kita Sudah Mulai Sendiri Mulai Muruh Mulai Tidak Tidak Semangat Disitu Kita Harus Hadir Buat Mereka Menghibur Mereka Mengasihi Mereka Karena Kita Juga Harus Bisa Menyalurkan Kasih Tuhan Kepada Orang Yang Memerlukan Terutama Teman-teman Kita Yang Sedang Mengalami Kata Yang Kurang Baik Karena Saat Hampir Dua tahun COVID Terjadi Banyak Hal Yang Terjadi Yang Merubah Ada Yang Kehilangan Keluarga Ada Yang Perekonomian Yang Mungkin Tidak Sebaik Dulu Banyak Hal Dan Tentunya Juga Tidak Sebebas Dulu Ketemu Keluarga Yang Rutin Itu Bisa Membuat Banyak Permasalahan Tetapi Ingat Bahwa Tuhan Yesus Kita Selalu Mengendalikan Dan Mengontrol Tuhan Yesus Kita Sanggup Memulihkan Keadaan Kita Jadi Adik-adik Harus Ingat Tidak Tidak Perlu Takut Tidak Perlu Merasa Sendirian Karena Ada Roh Kudus Ada Tuhan Yesus Masih Banyak Teman-teman Kita Masih Banyak Keluarga Kita Yang Tuhan Anugerahkan Buat Kita Kita Harus Bersyukur Tidak Buat Teman-teman Yang Masih Memiliki Keluarga Yang Lengkap Keluarga Orang tua Yang Lengkap Adik Yang Lengkap Kakak Yang Lengkap Semuanya Masih Lengkap Bersyukur Alirkan Berkat Itu Untuk Orang Lain Membagikan Anugerah Itu Kepada Orang Lain Karena Banyak Orang Yang Mungkin Tidak Seberuntung Adik-adik Yuk Kita Teladani Tuhan Yesus Dengan Membagikan Kasih Tuhan Kepada Orang Lain Yang Memperlukan Sehingga Teman-teman Kita Yang Merasa Sendiri Mereka Tidak Lagi Merasa Sendiri Dan Tentunya Kita Juga Gitu Kita Harus Merasakan Dulu Kita Harus Menghidupi Dulu Firman Tuhan Agar Apa Saat Kita Sharing Tentang Yesus Bahwa Yesus Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Orang Lain Pun Akan Diberganti Adik-adik Kita Berdoa Terus Agar Perayaan Natal Tahun Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Yang Belum Daftar Nanti Daftar Ya Karena Untung Natal Nanti Tengah 25 Kita Akan Mengadakan Perayaan Natal Sekolah Minggu Dengan Zoom Dan Nanti Live Zoom Nanti Kakak-kakak Akan Memimpin Pujian Akan Drama Seru Banget Jangan Lupa Daftar Nanti Ada Kakak-kakak Akan Kasih Link Jadi Kita Ketemu Bareng-bareng Kita Yang Sudah Lama Terpisah Kita Berjumpa Dengan Teman-teman Yang Lain Dan Kakak-kakak Yang Lain Bareng-bareng Ya Kakak Tunggu Ya Oke Kita Berdoa Dulu Bapak Di Surga Terima Kasih Buat Kasih Tuhan Ampuni Kami Kalau Selama Ini Kami Selalu Merasa Sendiri Kami Tidak Menyadari Kehadiran Tuhan Ampuni Kami Untuk Itu Ya Bapak Kami Mau Terus Engkau Ajar Agar Kami Selalu Sadar Bahwa Tuhan Dan Kudus Selalu Menjaga Kami Senang Biasa Ada Bagi Kami Kapan Pun Dan Apapun Keadaan Kami Tuhan Kami Juga Berdoa Buat Teman-teman Kami Ya Tuhan Yang Mungkin Mereka Sudah Kehilangan Orang Tua Anggota Keluarga Mereka Tuhan Pulihkan Mereka Hibur Mereka Tuhan Kami Juga Mau Menjadi Sahabat Dan Teman Bagi Mereka Agar Mereka Tidak Merasa Sendirian Agar Mereka Tidak Merasa Sendih Lagian Tuhan Terima 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 Tuhan Yesus Bagi Mula Kemulian Kekal Sampai Selama Lamanya Dan Kami Berdoa Buat Acara Natal Sekolah Minggu Nanti Tuhan Tuhan Berkati Kami Bye Bye Lohan Lohan Berkati Jangan Kesehatan Ya Hai Adik 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 sekolah minggu Jodal Ministri Duta Injil Masih disitu Masih dong kak Masih setia menunggu pengumuman dari kakak Masih dong kak Oke lanjut aja Kakak mau kasih pengumuman buat adik adik jodal ministri yang luar biasa Buat adik adik kelas Daniel dan kelas Musa Kakak sekali lagi mengumumin Kalau nanti tanggal 25 Desember Kita mau mengadakan Natal bersama Tapi lewat Zoom Live It's okay Tapi ada syaratnya Adik adik atau teman teman harus daftar dulu Kenapa sih kak mau ikut Natal aja harus daftar Karena kakak kakak sekolah minggu akan menyediakan door prize buat teman teman Dan buat semuanya adik adik yang ikut daftar Nah nanti adik adik yang mendaftarkan akan dapat nomor dari kakak kakak Nah nomornya itu akan kita acak 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 Jadi semuanya akan dapat door prize Nah kalau misalnya kemarin ada pertanyaan Kak kalau misalnya ada yang kakak beradik misalnya ada tiga orang Nah kalau tiga orang tiga-tiganya harus daftar Harus ada nomornya masing-masing Jadi daftarnya gak sekaligus ada satu-satu namanya harus daftar masing-masing Karena nanti nomornya akan kita acak semuanya Jadi semuanya dapat kesempatan untuk mendapatkan door prize yang istimewa dari kakak kakak sekolah minggu Nah waktunya sebentar lagi nih adik adik teman teman yang ada di rumah Jadi segera ya daftar ya Terakhir tanggal 12 Desember Pendaftaran kita tutup Linknya ada di mana? Ada di sini Adik adik boleh langsung klik aja Langsung daftar dan namanya akan langsung masuk ke kakak kakaknya Dan akan langsung di reply dari kakak kakaknya untuk mendapatkan nomornya Oke itu aja pengumuman dari kakak Kita tunggu ya Assalamualaikum adik adik apa kabar hari ini Ketemu lagi sama kakak Gak bosen dong kakak Udah lama kayaknya gak muncul di layar kaca Layar kaca kayak pemain sinetron aja ya adik adik Eh tapi yang ngomong-ngomong adik adik Udah ada daftar natal belum? Ayo buruan daftar Supaya apa? Supaya dapat tempat Karena kan kita zoom live ya beda dong Dengan acara-acara natal kemarin Sekarang mau zoom live Acarnya pasti seru Nah selain zoom live Adik adik tanggal 25 Desember itu Tapi dalam rangka menuju itu Dalam rangka menuju 25 Desember Kita kakak-kakak sekolah minggu Adapkan lomba-lomba natal Untuk diikuti sama adik-adik Apa aja sih lomba-lombanya? Check it out! Nah untuk kelas Daniel Lombanya lomba baju unik Adik-adik gak usah beli bajunya Tapi adik-adik bongkar lemari Cari baju-bajunya Yang di mix and match Ataupun di tempel ini itu Pokoknya yang unik Itu yang paling keren Untuk kelas Elliot Lombanya juga gampang Yaitu kreasi kartu natal Buatan adik-adik sendiri Yang gak usah beli Tapi yang ada di rumah Misalkan di rumah ada piring kertas Atau ada bawang Ada cabai Ada kakak-kak Sebentar itu bikin kartu natal Apa nasi goreng Maksudnya tulisannya itu Pake cabai gitu misalkan Wah pedesan ya Tapi kekreasian Adik-adik kelas Elliot Itu yang nanti akan dinilai Sama kakak-kakak Terus untuk yang kelas Musa Ada dua lomba Karena udah lebih besar Jadi ada dua lombanya Satu apa? Yang satu sama Bikin kreasi kartu natal Dari barang-barang yang ada di rumah Yang kedua apa? Tebak kata Nah terus setelah tebak kata Adik-adik bikin esai Dari tebak kata tersebut Nah itu juga butuh kekreatifan yang tinggi Dan aku percaya Adik-adik kelas Musa semuanya kreatif Dan pasti bisa Nah tapi ngomong-ngomong kak Itu kapan dikumpulinnya Terus kemana kumpulinnya Oh iya juga ya Kumpulin semuanya sebelum tanggal 19 Desember Kemana? Nini ke WA Sunday School Oke jangan lupa Di foto Di videoin Terus kirim Kalau yang kelas Daniel kan di foto Terus kirim Kalau kelas Elia Cara pembuatannya juga di videoin ya Biar nanti Wah keren banget Usahanya mencari Apa barang-barang yang ada di rumah Untuk membuat Nah kelas Musa juga begitu ya Di videoin dan di foto Dikumpulin ingat Kemana? WA Sunday School Dan pengumumannya tanggal 25 Desember Makanya ayo buruan-buruan-buruan daftar Supaya apa? Siapa tau Salah satu dari adik-adik itu yang menang lomba ini Yeay Nanti diumuminya tanggal 25 ya Cepetan daftar Jangan lupa ya Bye-bye Shalom Sampai jumpa Diri kata Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!